Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sejahtera sayang untuk kalian semua bertemu lagi kita di listen 14 bahasa inggris tentang preposition sama the simple present tense disini terdapat gambar mengenai tempat kesehatan posyandu yang ada di jakarta kita langsung ke listen to the recording and say the words nah disini adalah yang ada di puskesmas atau posyandu seperti dokter dokter, ambulance first aid kit box ini kotak P3K medicine, obat termometer, cek suhu badan bed, tempat tidur plaster dan injection jarum suntik jadi coba kalian perhatikan terus kalian ucapkan kembali lanjut lagi ke aktivisi look at the pictures and complete the dialogue nah disini ada dokter nih dokternya sedang apa ya dokter sedang menanyakan sesuatu what do you need apa yang kamu butuhkan ternyata anaknya ini membutuhkan I need some nah kalau obat itu apa ya saya saya membutuhkan apa nih oh iya membutuhkan medicine ya obat ya terus ini apalagi nih yang kedua i need a ya plaster ya tesoplas oke berlanjut lagi di activity di study the following table nah disini ada where is the medicines sama where are the plasters nah where is ini adalah kata tunggal dan ini ada jamak kalau ini berarti hitungannya misalkan where is dan lebih banyak adalah it is kalau ditanya where is berarti it is ya kan tapi kalau where are kan dia banyak berarti they are karena lebih dari satu ya jadi where is the medication it is in the first eight kids nah gimana tuh obatnya obatnya ternyata ada di kotak P3K nah seperti itu ya terus juga where is the medication it is on the table nah di atas meja where is the medication it is under the table nah ini di bawah meja ini free position ya yang tadi ya kata-kata tempat ya terus lagi where is the medication it is beside the thermometer nah ini ada di samping thermometer nah ini yang jamaknya yang lebih dari satu where are the places ingat ya kalau jamak berarti ada huruf S untuk di belakang kata bendanya ya nah seperti ini terus juga jemaknya kalau ditanyakan where are berarti jawabannya adalah are juga adanya harus are kalau is berarti harus ada is seperti ini they are in the first eight kids ya lagi where are the places they are on the table ya kan ada perbedanya kan nah lanjut lagi di activity look at the picture answer the questions number one has been done for you number satu nih disini di UKS ya di ruang kesehatan nah di sekolah ada ini tempatnya di dekat musola ya lantai satu ya disini ada pertanyaan yang sudah dijawab the plaster is in on under the first eight box nah plaster ini ada ternyata di dalamnya di dalam kotak P3K ya nah yang kedua the medication is ada apa nih beside in on the table dilihat obatnya itu ada dimana ya di table di at mejanya apakah di samping di dalam atau di atas ya lanjut ya kita ke ekstin A look at the pictures and fill in the blank nah disini sama seperti tadi jadi disini ada kalimat kalimat yang belum lengkap kamu lengkapi dengan melihat di gambar ya disini ada yang pertama nih ibu akan tunjukkan the book is titik the table nah bukunya itu ada dimana apakah ada di atas di dalam atau di bawah kalau di atas adalah on kalau di dalam adalah in kalau di bawah adalah under kalau di samping adalah beside ya jadi dimana oh iya dia ada di atas berarti the book is on the table nah lagi yang B nya the bed is the cup word C nya lanjut the patient is the ambulance yang D nya the plaster is the first aid kit box oke bisa kita berlanjut lagi ya lanjut ke TVG read the following dialogue and act it out with your friend nah ini tadi nih di UKS ada anak nih sedang ada di dalam UKS ada kontak PT DAK ada plaster ada WTAD di situ seibu contohkan katanya mumun Juki where is the plaster Juki it is beside the medicine Juki dimana plaster nya oh itu ada di sampingnya obat kata mumun where is the thermometer dimana termometernya kata Juki it is under the tissue box ada di bawah tempat tisu terus mumun thank you Juki terima kasih Juki where is the first aid kit dimana kotak PT 3K kata Juki it is on the table oh itu ada di atas meja mumun oke and where is the doctor kata Juki she is in her office now dimana nih dokter nya dokter nya ada di ruang nya karena perempuan oke sudah nanti kerjakan tugasnya sampai sini kita bertemu lagi sayang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my